hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang logika yang di pertemuan selanjutnya yaitu tadi tentang pengantar matematika tersebut Oke logika Hai mungkin bagi banyak orang tidak asing ya logika-logika di dalam matematika deskripsi itu ada hal pokok yang namanya logika Hai atau bisa disebut dengan penalaran ya kalau di dalam bahasa lain bisa disebut dengan penalaran atau resonaring resonant resoning ya penalaran Hai atau penalaran Hai masanya next Oke apa itu logika logika adalah suatu upaya berpikir cermat yang tepat dan tepat mengenai berbagai argumen Oke jadi seperti ini ibaratkan Hai eh kita menghadapi sebuah masalah gitu ya kalau logika harus tepat dan cermat tidak boleh menggunakan asumsi atau pendapat kita karena asumsi itu berbeda-beda antara orang A dan orang B jadi kita misalnya contoh saja seperti ini saya laki-laki ya pasti ya saya laki-laki kalau saya perempuan pasti aneh gitu ya jadi kita harus termat Pak Jono adalah laki-laki Hai karena apa ya kita bisa membuktikan gitu ya bahwa Pak Jono lagi-laki seperti itu jadi itu sebuah logika Hai atau bisa sebut juga cara berpikir dengan mengembangkan suatu berdasarkan akal budi dan bukan perasaan perasaan atau pengalaman itu juga bisa disebut dengan logika Hai kenex Hai oke di sini adalah Hai logika memiliki dasar Hai kita bisa sebutkan Pak Jono laki-laki ada dasarnya Kenapa belum laki-laki seperti itu kita harus cermat yakni sebuah struktur yang ditemukan dipilih dan digunakan manusia sebagai dasar bersama Oke dari sini kita pahami dulu bahwa logik kita ada logika adalah logika memiliki dasar Hai yaitu sebuah struktur yang ditemukan dipilih dan digunakan masa sebagai dasarnya oke kita contohnya kita membawa contoh angka satu gitu ya angka satu angka satu pasti semua orang menyebut angka satu gak mungkin angka satu tersebut dengan angka dua Hai karena dia sudah Hai digunakan manusia sebagai dasar bersama oke seperti itu jadi logika itu memiliki dasar ya jangan sampai kita itu berasumsi manusia atau perasaan-perasaan itu enggak boleh harus ada dasar seperti itu contoh sangat sederhana mengenai logika Hai jika saya menyebut angka tiga Hai ini berarti pada saat bersamaan saya tidak bermaksud menyebut empat dan tiga ini seperti oleh manusia lainnya bukan sebagai empat hai oke dari sini bisa kita pahami Hai bahwa angka tiga ya angka tiga bukan angka empat hai 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 dan angka empat yang keempat seperti itu tadi eh kita tidak boleh ini menurut saya angka lima pak ya enggak boleh ya karena eh digunakan sebagai dasar bersama gitu Oke next Hai sini ada tiga Hai tiga aturan dasar logika Hai yang pertama ada hukum identitas apa itu Hai yaitu ya digunakan A sama dengan A pada saat dan cara yang sama Hai Hai jadi ayah kita sebut A tidak boleh kita sebut yang lain seperti itu jadi itu punya identitas kemudian contoh lain fajar adalah fajar nama orang ya ini ya Fajar atau Fajar nanti gak mungkin Fajar Hai Atau bukan Fajar pagi hari ya ini nama orang di Fajar ya Fajar Hai yang pun kita sebut dengan siapa kemudian yang kedua aturan yang kedua yaitu hukum non kontradiksi jika A benar maka bukan A tidak dapat benar jadi kalau A sudah A yang lainnya pasti bukan A jadi salah seperti itu contohnya Fajar hidup adalah benar maka maka pernyataan Fajar tidak hidup adalah tidak dapat benar jadi Fajar masih hidup kalau Fajar mati tidak benar soalnya orangnya masih hidup ya seperti itu kemudian hukum yang ketiga yaitu hukum menyingkirkan yang di tengah salah satu atau A atau Bukan A harus benar tidak ada diantaranya contoh jika penyataan Fajar tidak hidup adalah salah maka penyataan Fajar hidup haruslah benar jadi kebalikan jadi kalau yang sudah sebut dengan Fajar tidak hidup pasti yang dia hidup seperti itu memang memang agak memenungkan sedikit tapi kita pelan-pelan memahami nanti pasti bisa nah ini tadi sudah saya bilangin bahwa logika merupakan dasar dari semua penalaran atau reasoning penalaran didasarkan pada hubungan antara penyataan statement jadi ada statement dari dalam waktu itu ada statement ya statement kemudian ada yang namanya proposisi dalam logika proposisi yaitu kalimat deklaratif yang bernilai true dan false tapi tidak keduanya jadi harus salah satu itu kalau keduanya mungkin pendapat kita atau pendapat orang lain gitu ya tapi disini benar dan salah gitu mungkin itu benar dan salah oke ya tingat-ingat proporsisi adalah kalimat yang mempunyai true dan false yang punya nilai true dan false oke saya buat permainan gajah lebih besar dari batas semut oke yang punya logika pasti ya bener gajah lebih besar semut gitu ya tapi disini apakah ini punya nilai gitu ya punya enggak nilainya benar pasti ya karena ya setelah logika memang lebih besar gitu dari batas semut ya maka apakah ini sepertinya pasti ya kemudian apakah ini proposisi ya apakah nilainya benar oke jadi sebuah pernyataan kalau proposisi dia punya nilai ya dia pasti punya nilai karena dia benar oke saya ke selanjutnya permainannya 500 lebih kecil 200 ya setelah logika ini kan tidak benar masa 500 lebih kecil dari 200 terus ya tidak benar tapi ini termasuk pernyataan ya apakah ini termasuk proposisi iya kenapa ya ada dua nilai kalau tidak benar ya salah nilainya salah nah seperti itu ya jadi seperti ini proses logika gitu ya seperti ini jadi saya giring untuk memahami tentang logika oke disini ada Y lebih besar 4 oke dari sini sudah tidak jelas ini ya Y apa ini sebuah pernyataan pasti iya ya kemudian apakah sepoposisi pasti tidak kenapa karena ada Y Y itu bisa angka yang berbeda-beda gitu ya tidak nah nilai kebenaran dari penyataan tersebut tergantung pada nilai Y nya gitu ya karena Y belum ditentukan maka belum proposisi gitu ya namanya kalimat terbuka Y bisa jadi 1 bisa jadi 70 atau 10 seperti itu oke ada permainan lagi ini maaf ya ini belum saya ganti sekarang tahun 2020 dan 88 kurang dari 7 apakah ini sebuah pernyataan ya pasti pernyataan kemudian apakah sebuah proposisi ya nilainya apa salah yaitu kenapa salah karena 88 itu kan lebih besar gitu ya ini maaf ya 2017 itu belum saya itu seharusnya tahun 2020 gitu jadi ada yang salah seperti itu oke tolong untuk Facebookan selama kuliah oke apakah apakah ini sebuah pernyataan tidak ini adalah sebuah permintaan jadi ada tanda seru tolong mohon gitu ya nanti bukan pernyataan tidak hanya pernyataan lah yang bisa menjadi proposisi oke seperti itu x kurang dari y jika dan hanya jika y lebih besar x oke dari sini agak membingungan ya saya tanya apakah ini pernyataan ya pasti ya apakah ini proposisi iya loh kok iya pak kenapa nah itu ada kriterianya x kurang dari y jika oke ada jika ada jikanya jika y lebih besar x nah karena nilai kebenarannya tidak tergantung pada nilai x maupun y nah oke ya sih dipahami dulu berarti y itu harus lebih besar daripada x gitu ya nilai x lebih kecil daripada y seperti itu oke disini ada beberapa pernyataan proposisi seperti 13 adalah bilangan ganjil pasti ya benar karena ada ya benar 2 plus 2 benar ada bulan tidak ada tapi true hari ini adalah hari Rabu hari apa ya macam-macam kemudian untuk sembarang bilangan bulat dan seterusnya contohnya yang kedua semua pernyataan di bawah ini bukan proposisi jam berapa kereta api argo promo tiba di gambir nah pertanyaan ini ya bukan pernyataan gitu pasti kalau bukan pernyataan itu istilah gelas tersebut istilah gelas tersebut dengan air perintah x plus 3 sama 8 belum tentu x nya itu berapa gak jelas kalau 10 bukan 8 x lebih besar 3 nah gak jelas ini ya jadi kesimpulannya adalah proporsi adalah kalimat berita seperti itu oke di dalam proposisi di dalam logika dilambangkan dengan huruf kecil biasanya huruf P, Q, dan R contohnya seperti ini 13 adalah bilangan ganjil Soekarno adalah alumnus UGM seperti itu itu mungkin sekilas dari logika jadi suatu penerangan diperhatikan baik gitu mungkin saya cukup sekian dulu pertemuan dari saya lain waktu kita sambung di sesi selanjutnya dan saya akhiri salam